Simak Berita News Arema hari ini populer tentang pola baru Javier Roca demi melawan Persebaya di Pekan 11 Liga 1 2022. Selain itu, kisah hidup Arhan Fikri hingga jadi pemain bola hebat juga akan dibahas di Berita News hari ini. Sedangkan pesan Evan Dimas untuk para pemain tim Nas U20 akan tersaji di akhir topik Berita News Arema hari ini. Terlepas dari itu, proses latihan mulai dijalankan pelatih Javier Roca begitu para pemain Arema mulai menjalani training selesai diliburkan 3 hari. Tim Arema FC kembali menjalani latihan mulai Rabu tanggal 21 September tahun 2022 sore. Terhitung sejak kembali latihan itu pula Javier Roca mulai menerapkan pola baru untuk merenovasi tim Arema FC. Javier Roca yang merupakan pelatih baru Arema FC menerapkan disiplin tinggi di dalam maupun di luar lapangan bagi pemainnya. Dalam sesi latihan perdana setelah libur beberapa hal menjadi sorotan pelatih Arema FC Javier Roca. Beberapa hal itu, salah satunya kedisiplinan pemain dalam menjaga kondisi setelah libur selama 3 hari. Semuanya tahu, sebagai pemain profesional, kita sudah bersepakat, satu-satunya cara untuk kembali latihan dengan performa yang tidak terlalu jauh dengan menjaga pola makan setiap hari. Makanya sebelum latihan ada timbang badan, ungkap Javier Roca seperti dikutip dari laman resmi Arema FC. Kondisi pemain yang ideal, menurut Javier Roca berpengaruh terhadap program latihan ke depan. Langkah pembenahan fisik ini ditempuh, memanfaatkan jeda kompetisi yang cukup panjang. Untuk membenahi fisik pemainnya, Javier Roca kini juga menaikkan level intensitas latihan mulai Kamis 22 September 2022. Ada jeda yang harus kita maksimalkan, kita akan intens dalam mempersiapkan tim, ungkapnya. Jeda kompetisi kurang lebih 2 minggu akan digunakan oleh Arema FC untuk memperbaiki performa tim. Hal ini sekaligus untuk mematangkan persiapan menghadapi persebaya di Stadion Kanjuruhan pada tanggal 1 Oktober tahun 2022 mendatang. Sejak kemarin kami naikkan intensitas latihan para pemain sampai akhir pekan ini. Setelah fisik pemain meningkat dan siap, kami akan fokus persiapan melawan persebaya, kata Javier Roca, Kamis tanggal 22 September tahun 2022. Selain membuat serangkaian program yang harus dijalani pemain saat latihan, intensitas latihan sehari 2 kali juga akan diterapkan roka pada para pemain, yakni pagi dan sore hari. Mulai hari ini latihan 2 kali, pagi berlatih di gym, lalu sorenya latihan di lapangan besar. Hari minggu libur, jelasnya, Arema FC akan menghadapi persebaya Surabaya di Kandang, Stadion Kanjuruhan, Sabtu, tanggal 1 Oktober tahun 2022. Laga melawan persebaya menjadi laga penting bagi Arema FC, apalagi itu merupakan laga big match syarat rivalitas. Arema FC wajib menang dalam pertandingan di Kandang sendiri menghadapi persebaya. Setelah mengalahkan persi ke diri pada laga tandang, Sabtu tanggal 17 September tahun 2022 lalu, tim Arema FC setidaknya memiliki modal apik meski dipimpin pelatih baru. Ayah Arhan Fikri cerita bagaimana anaknya bisa jago sepak bola dan dilirik Arema FC hingga jadi andalan timnas Indonesia. Sebagai pemain muda, Arhan Fikri yang masih 17 tahun itu dikontrak Arema FC selama 5 tahun dan berhasil membawa timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Asia U22-2023. Prestasi Arhan Fikri tidak hanya membuat Arema FC bangga tapi keluarga dan daerah asalnya juga ikut senang. Arhan Fikri merupakan pemain kelahiran Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syabandar, Kabupaten Serdan Bedagai, Sumatera Utara. Menurut ayah Arhan Fikri yang juga Kepala Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syabandar, Tommy Harno mengaku bakat sepak bola anaknya sudah terlihat sejak kecil. Hobi bermain bola dengan kawan seusianya atau bahkan di atas Arhan Fikri membuatnya menerima banyak ilmu dalam bermain bola. Bakatnya sejak kecil sudah nampak, main sama kawan-kawan, dia sering ngegolin. Terus di rumah dia latihan, dan kami pun saat itu dia namanya anak-anak main bola, dia kami biarkan saja. Tapi mulai besar, kami ikutkan ke pertandingan, sampai sekarang inilah, ucap Tommy Harno Rabu tanggal 21 September tahun 2022 mengutip Tribun Medan Bud Surya Malang. Playmaker Arema FC, Evan Dimas menyampaikan wejangan untuk para pemain timnas Indonesia U20 yang berhasil lolos ke Biala Asia U22 2023 mendatang di Uzbekistan. Evan Dimas yang juga merupakan pemain timnas Indonesia sejak dari kelompok umur itu berharap adik-adiknya bisa terus melanjutkan perjuangan menggelap tanah air dan meraih prestasi lebih baik. Timnas Indonesia U20 yang berhasil lolos ke Biala Asia U22 2023 diharapkan juga tak berpuas diri dengan keberhasilan yang baru diraih. Sebelumnya saya ucapkan selamat untuk timnas Indonesia U20 yang lolos ke Biala Asia U22 2023, kata Evan Dimas, Jumat tanggal 23 September tahun 2022. Untuk para juniornya, kapten timnas Indonesia yang juga playmaker Arema FC, Evan Dimas memberikan pesan agar para pemain tidak mudah puas karena masih banyak pertandingan yang harus dilalui. Pesan saya jangan cepat puas dulu, karena perjalanan masih jauh. Selain itu mempertahankan itu lebih sulit daripada mencapai. Perjuangan masih panjang, semoga adik-adik terus konsisten dan bisa mengharumkan nama Indonesia. Jelas pemain yang pernah memperkuat timnas U20 ke ajang Biala Asia U22 2014 silam. Seperti diketahui, timnas Indonesia U20 memastikan diri mendapatkan tiket ke Biala Asia U22 2023 setelah dalam matchday terakhir grup F kualifikasi Biala Asia U22 2023. Pertandingan itu digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya menang 3-2 secara dramatis atas Vietnam, Minggu, tanggal 18 September tahun 2022 lalu. Evan Dimas yang kini membela Arema FC memiliki adik juniornya yang merupakan salah satu pemain timnas U20, Arhan Fikri. Akan tetapi pesan yang disampaikan Evan Dimas itu diperuntukkan untuk semua pemain timnas U20 termasuk bagi pemain bintang muda. Sebut saja Marcelino Ferdinand, salah satu pemain yang berasal dari tanah kelahiran Evan Dimas, Surabaya. Demikian berita Arema hari ini populer tentang pola baru Javier Roca demi melawan persebaya di pekan 11 Liga 1-2000. Terima kasih telah menonton!